Karena cinta kita, kita kritisi Yang bersifat membangun, kita perbaiki Nah apa sih kelemahannya sekarang? Kelemahannya sekarang gak ada pengawasan Pengawasan eksternal gak ada KPK yang jumlah personilnya saja Tidak sampai 5 ribu Ada pengawas eksternal Kompolnas gimana? Kompolnas kan bukan pengawas Itu kan mandul Lihat aja statement kompolnas Awalnya kan mengieskan saja Akhirnya dihujat Jadi harus ada pengawas Seperti komisi judicial Seperti dewan pengawas KPK Orang luar Dicari orang yang bersih Punya integritas bagus Bukan pegawai negeri Bila perlu bukan Gak perlu polisi disitu Harus ulang luar Kompolnas itu sebenarnya memang Apa namanya Kewenangannya minim Terbatas, tadi dikatakan Pak Susno Mandul Ataukah pelaksana Di Kompolnasnya yang memang Mandul gitu Pak? Ya karena kewenangannya terbatas Dan jadi mandul Akhirnya daripada mandul Mandul benaran gitu Seorang-orang jadi corong Lihat aja nada-nada Statement Kompolnas kan lebih banyak kan Mengiyakan apa yang dikatakan oleh Tim Rekayasa ya Bukan Puri Dalam kasus ini saya katakan Bukan Tim Rekayasa Tim Rekayasa Sambo CS kok Itu Jangan disamakan Sambo CS Tim Rekayasa Puri iento Setel Tepuk